Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semua ini adalah cinia bahasa hongkongnya Kalau di Indonesia namanya ikan goreng Membuat ikan goreng ala hongkong itu sangat mudah ya teman-teman Setelah dicuci bersih ikannya lalu dibuang sisiknya Dan kemudian dikeringkan menggunakan tisu dapur seperti ini Bumbunya simple banget dan pastinya mudah didapatkan ya teman-teman Setelah dikeringkan lalu taburkan lada bubuk secukupnya ya Bagaian dalamnya jangan lupa supaya menghilangkan rasa amis pada ikan Setelah lada bubuk kemudian taburkan tepung maizena di permukaan ikannya Bagian atas dan bawah ya Supaya nanti pada saat proses penggorengan itu cepat kering dan pastinya renyah Cara menggorengnya juga sangat mudah ya teman-teman Saya hanya menggunakan sedikit minyak supaya minyak bekas korengan ikan tidak terbuang sia-sia Untuk bumbu pelengkapnya saya menggunakan daun bawang yang saya potong tipis-tipis seperti ini Lalu jangan lupa tambahkan jahe ya Dipotong alus-alus juga supaya menghilangkan rasa amis dan benar-benar membuat ikannya itu semakin enak dan gurih ya teman-teman Jika bagian bawah ikan sudah matang lalu kita balik belah-belah ya teman-teman Supaya enggak hancur Nah ini sisa minyaknya itu hanya sedikit banget tapi pasti matang sampai ke dalam Kita menggunakan api sedang aja untuk menggorengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk kecap asinnya saya tambahkan bumbu ya teman-teman Ada jahe dan bau putih yang saya tumis Kemudian masukkan daun bawang lalu ditambah gula sedikit Kenapa saya tambahkan gula di bagian akhir supaya tidak gosong menggoreng ikannya ya Terima kasih telah menonton! Daun bawangnya hanya butuh waktu sebentar saja ya supaya warnanya tetap cantik dan pastinya dapat menambah cita rasa pada ikan gorengnya Dan jangan lupa tambahkan sedikit gula pasir supaya ada manis-manisnya gitu teman-teman Dan buat teman-teman yang baru menonton channel saya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe jika bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semua dimanapun berada Di kesempatan kali ini aku mau membuat masakan hongkong ya teman-teman Yaitu bayi kuat man lam kwa Yang artinya lam kwa itu adalah labu kuning Nah caranya itu sebenarnya gampang banget dan simple juga ya teman-teman Tapi tidak semua orang itu paham dan tahu caranya Kebetulan hari ini si nenek itu minta dimasakin yang namanya bayi kuat man lam kwa Nah kebetulan ini saya udah ketemu sama yang namanya lam kwa ya teman-teman Ini labu kuning yang panjang dan besar pastinya Langkah pertama adalah kita bersihkan bijinya lalu kupas kulitnya ya Tapi biasanya bisa juga tanpa dikupas dulu Nah ini adalah labu kuning Yang siap dipotong-potong setelah dicuci dan dibuang bijinya Ini adalah penampakan labu kuning Yang udah dipotong-potong warnanya cantik banget Cetar membahana ya teman-teman Ini kedelai hitam atau tauco Dan ini ada satu luas jahe dan lima siung bawang putih Ini ya toplesnya seperti ini teman-teman Selanjutnya setelah dicuci si tauco nya Lalu masukkan cincangan bawang putih Lalu diulek hingga halus Panaskan satu sendok minyak Dan kemudian kita tumis dulu Ini adalah bekas bulekan tauco Saya kasih air hangat ya Supaya tidak menggansir teman-teman Sambil menunggu tauco nya harum Dan pastinya itu baunya wangi banget Tambahkan jahe yang udah diiris tipis-tipis ya teman-teman Setelah berbau harum Masukkan baik kuatnya Lalu aduk-aduk hingga merata ya Tutup dan diamkan selama 2 menit Lalu masukkan lampu kuningnya ya Kemudian aduk-aduk Dan tambahkan 2 pucuk sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir Dan cuka masak Kemudian masukkan air yang bekas tauco tadi ya Lalu aduk-aduk Biarkan membumbunya merata Kemudian tambahkan air ya teman-teman Secukupnya aja Kemudian tutup kembali Hingga lampu kuningnya itu empuk Dan menyatu dengan bumbu serta dagingnya Ini harus sering-sering ditengok ya teman-teman Supaya nggak gosong Atau bagian bawahnya lengket Setelah diaduk-aduk Atau dibolak-balik Lalu tutup kembali Diamkan selama 1 atau 2 menit aja ya teman-teman Nah ini udah mateng Dan posisinya labunya tuh udah empuk Yang terakhir tuangkan minyak wijen secukupnya Atau 2 sendok makan ya Supaya wanginya itu dapet Dan rasanya tambah gurih Nah buat teman-teman yang sedang Melihat video ini Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya Bisa mengembangkan channel ini Dan bermanfaat untuk orang lain Nah ini adalah penampakan yang udah mateng Selamat mencoba resepnya Dan saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini Aku mau membuat Ayam saus lemon bawang bombay Yang pastinya seger, manis, asem Dan pokoknya bla-bla-bla Enak banget dan wajib dicoba Nah ini adalah bahan-bahan yang udah aku siapkan Jangan lupa ya teman-teman Bantu like, komen, dan subscribe Nah ini ada 8 sayap ayam 2 kentang 1 bombay Dan selanjutnya ada 1 buah lemon Dan 1 ruas jahe Ditambah lagi 2 siung bawang putih Nah disini aku menggunakan kentang Yang aku potong memanjang Tapi teman-teman boleh tidak menggunakan kentang ya Untuk bawang bombaynya dipotong biasa aja Panjang-panjang seperti ini Tapi teman-teman boleh memotongnya kecil-kecil ya Terima kasih telah menonton Nah ini udah aku potong-potong semua Ada kentang, ada lemon Ada bawang putih, bawang bombay, dan jahe Dan selanjutnya bumbuin ayamnya ya teman-teman Tambahkan lada bubus cukupnya Atau sesuai selera Dan tambahkan juga cuka masak atau arak Tambahkan sepucuk sendok teh garam Tambahkan kecap asin Lalu aduk-aduk hingga merata Panaskan minyak Lalu tumis bawang bombaynya terlebih dahulu Jika sudah setengah matah Lalu tiriskan Untuk jahe dan bawang putih Boleh disangrai aja ya teman-teman Karena bagian kulit ayam itu mengeluarkan minyak Selain sehat dan pastinya hemat Selanjutnya kita masukin kentang bersamaan dengan si sayap ayam ya teman-teman Kita tutup dulu supaya mateng Dan selanjutnya kita buka Lalu kita balik-balik Supaya bagian atas dan bawah sama-sama matengnya Jangan lupa untuk menambahkan sedikit air mendidih Supaya bumbunya meresap ke dalam ayam dan kentangnya Tambahkan 1 sendok teh garam Taburkan lada bubuk secukupnya Atau sesuai selera teman-teman Dan selanjutnya tambahkan 2 sendok teh gula pasir Atau teman-teman boleh menggunakan gula merah ya teman-teman Tambahkan juga secukupnya kaldu ayam Atau teman-teman boleh menggantinya dengan kaldu jamur Kemudian tutup kembali hingga ayam dan kentangnya mateng ya teman-teman Selanjutnya tambahkan gula batu Nah ini aku menggunakan gula batu ya Tutup 1 kali lagi Dan diamkan sebentar ya 1 atau 2 menit Dan selanjutnya peraskan air lemon ke dalam ayam dan kentangnya Terima kasih telah menonton! Untuk bagian tengah sayap ayam Aku tusuk-tusuk seperti ini Supaya bumbunya meresap ke dalam Dan ini adalah proses terakhir Yaitu penambahan minyak bijan pada permukaan ayam ya teman-teman Supaya tambah wangi, tambah enak, tambah gurih Dan tambah perfect pokoknya Enak banget dan selamat mencoba resepnya Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau mengajak kalian Untuk masak batang seledri yang jumbo ya Atau kalau di Hongkong disebut dengan saigan Nah penampakannya seperti ini teman-teman Ini adalah seledri yang jumbo banget Dan pastinya Aku baru menjumpainya di Hongkong ya Kalau di Indonesia mungkin ada Tapi saya tidak pernah menjumpai Nah langkah pertama Kita cuci terlebih dahulu Kita lepas satu persatu Supaya kotorannya bisa terbawa air Nah ini bagian pangkalnya lebih baik dibuang Nah terus kita buang serat-seratnya ya Karena kebetulan disini aku merawat kedua lansi ya Jadi aku harus berhati-hati banget Dalam menyajikan makanan untuk mereka Nah buat teman-teman yang menjaga lansia Masaknya agar serat-seratnya dibuang terlebih dahulu ya Supaya tidak mengganggu kenyamanan pada saat ikunya Dan ini sudah selesai Tinggal dipotong-potong Dan buat teman-teman wajib banget tau ya Kalau sayuran ini tuh seger banget Dan pastinya banyak khasiatnya ya Nah ini udah aku siapkan jahe iris dan bawang putih cincang sebagai bumbunya Dan selanjutnya goreng ayam terlebih dahulu ya Ini adalah ayam pilet yang udah aku bumbuin ya teman-teman Hanya menggunakan lada bubuk, kecap asin, dan juga masak Ditambah lagi sedikit tepung maizena Hanya butuh waktu sebentar aja Karena ayam pilet itu cepet banget mateng ya teman-teman Apalagi kalau cara mengirisnya itu tipis-tipis Seperti yang saya lakukan ini Panaskan minyak goreng Lalu tumis bawang putih Serta jahenya Dan tunggu hingga berwarna kecoklatan Serta baunya harum ya teman-teman Nah seperti ini Tapi menggunakan api kecil Supaya tidak gosong Kemudian masukkan batang selai dirinya Aduk-aduk hingga merata ya Taburkan lada bubuk secukupnya 2 sendok teh gula pasir Kemudian 2 pucuk sendok teh garam Atau teman-teman nanti boleh mencobanya ya Jika kurang asin boleh menambahkan Nah di video kali ini Aku masaknya tidak terlalu asin Karena untuk Menem-menem atau kakek-kakek ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan sedikit air Supaya melarutkan gula dan garamnya ya Supaya tercampur rata teman-teman Tidak perlu lama-lama Cukup tutup 1 atau 2 menit Kemudian siap disajikan ya teman-teman Karena batang selai diri ini cepat banget matang Dan pastikan masih kriuk ya Supaya ciri khas dari si selai dirinya ini Masih berasa dan tidak hilang rasanya Dan buat teman-teman Jika diri rasa video ini bermanfaat Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di masakan aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat bunda-bunda semua yang ada di rumah Selamat pagi Di kesempatan video kali ini Aku mau membuat kare ayam Yang pastinya super duper enak banget Nah ini bahannya udah aku siapin Ada 2 sayap ayam Ini ada 8 oz Dan 6 buah kentang yang udah aku kupas Ukuran sedang Dan bumbu karanya basah Yang udah jadi ya teman-teman Dan aku menggunakan Kesantan kara aja Supaya simple Dan ada 1 buah bawang bomba Yang udah aku kupas Dan udah aku belah Ada 2 ruas jahe Dan 6 siung bawang putih Dan selanjutnya Ayamnya kita gunting dulu ya teman-teman Ini aku udah cuci Udah dibuang bulu-bulunya Sampai bersih ya pastinya Nah untuk bawang bombainya Kita iris seperti biasa ya teman-teman Kemudian nanti kita urah ya Supaya terlepas Nah untuk kentangnya Aku mau potong dadu Dan untuk teman-teman yang mau mencoba Atau bunda-bunda di rumah Boleh dipotong menjadi 2 aja ya Ini aku potong kecil-kecil Supaya cepat lebih mateng Dan pastinya empuk Nah ini untuk jahenya Aku potong tipis-tipis ya Kayak lidi gitu teman-teman Untuk bawang putihnya Aku gebrek terlebih dahulu Kemudian dicincang ya Boleh dicincang halus Supaya lebih harum pastinya Untuk bawang bombainya Aku urai seperti ini Supaya rata dan cepat mateng Pastinya Setelah bahan semuanya sudah dipotong-potong Seperti ini ya teman-teman Ada ayam, kentang, jahe, bawang bombain, dan bawang putih Selanjutnya kita bumbuin ayamnya Terlebih dahulu sebelum digoreng Nah ini aku menggunakan cuka masak Atau saus tape Dan kemudian tambahkan lada bubuk Secukupnya Atau 1 sendok teh ya teman-teman Dan kemudian 2 pucuk sendok teh garam Kemudian aduk-aduk hingga merata Panaskan penggorengan Lalu tuangkan minyak secukupnya Aku menggunakan minyak sedikit aja ya teman-teman Supaya tidak tersisa Nah ini kemudian Aku goreng terlebih dahulu ayamnya Kemudian tutup sebentar Kurang lebih 5 menit aja Nah ini ayamnya sudah setengah matang Kita tiriskan terlebih dahulu Kemudian tumis bumbunya ya teman-teman Nah ini bawang putih dan jahenya Kita tumis terlebih dahulu Kemudian masukkan bawang bombay Dan selanjutnya Boleh masukkan kentangnya juga ya teman-teman Nah ini aku menggunakan bumbu kari Yang sudah jadi ya Ini bumbunya basah Dan ada minyak gorengnya Dan aku bakalan aduk-aduk terlebih dahulu Supaya merata ya pastinya Disini aku menggunakan 3 sendok makan Untuk bumbu kari Ini takarannya sudah pas banget ya teman-teman Jangan dikurangin dan jangan dilebihin juga Karena ini tuh sudah apa namanya Pokoknya sudah pas banget menurut aku sih ya Tambahkan 2 pucuk sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir 2 sendok teh kaldu ayam Aduk-duk Bumbunya merata Kemudian tambahkan air matang Kurang lebih 400 ml Kemudian tutup terlebih dahulu Biarkan kentang dan ayamnya empuk ya teman-teman Sambil menunggu ayam dan kentangnya empuk Ini aku siapkan santan karanya ya Dan aku menggunakan air matang Untuk sedikit mencampur santannya Buka tutupnya dan kemudian tuangkan santannya ya teman-teman Warnanya cantik banget Ini paduan warna kuning keorenan Ditambah lagi santan yang putih Pokoknya warnanya tuh cantik banget Dan ini takarannya tuh udah pas banget ya teman-teman Karena aku udah mencoba berkali-kali Kemudian aduk hingga merata ya teman-teman Berlahan-lahan supaya santannya tidak pecah pastinya Jangan lupa dicicip ya teman-teman Apabila kurang asin tambahkan garam Dan apabila kurang manis tambahkan gula pasirnya Sesuai selera bunda-bunda di rumah Atau teman-teman di rumah Dan selamat mencoba resepnya Ini tuh pas banget buat aku Tapi boleh sesuai selera teman-teman ya Dan ini adalah penyajiannya Karena udah mateng dan siap dihidangkan Selamat mencoba resepnya Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di resep menu aku berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Di kesempatan video kali ini Aku mau bikin buncis Ceplas-ceplus Alias gampang banget Cuman direbus aja ya teman-teman Nah ini cukup Satu ikat buncis aja Yang masih baby ya pastinya Supaya manisnya dapet Dan pastinya enak Nah selanjutnya Aku siapin bumbu yang lainnya Yaitu jahe Sama bawang putih aja Selanjutnya Bersihkan bagian pangkal dan ujungnya Seperti ini ya teman-teman Nah ini Bakal aku potong jadi dua Atau aku potek-potek ya Selanjutnya Langsung direbus Nah seperti ini teman-teman Nah untuk merebusnya pun Aku pakai waktu tiga menit Dan ini pastinya cepet banget ya teman-teman Kita tutup terlebih dahulu Dan setelah tiga menit Kita buka Lalu kita tiriskan terlebih dahulu Nah ini buncisnya udah mateng Beuh Ijo banget Bener-bener yang mentereng ya teman-teman Dan pastinya ini tuh Ceplah-ceplus Karena setengah mateng aja Nah untuk menumis jahe dan bawang putih Aku hanya menggunakan Satu sendok makan minyak goreng Teman-teman boleh menggunakan Minyak goreng yang lebih ya Tapi disini aku hanya menggunakan Satu sendok makan saja Kemudian tuangkan kecap asin Kurang lebih dua sendok makan Atau boleh tiga sendok makan ya teman-teman Tambahkan setengah sendok teh gula pasir Lalu aduk-aduk hingga merata ya Nah ini karena aku menggunakan Dua sendok kecap asin Kayaknya kering banget Jadi aku bakal tambahin ya Sekitar satu sendok makan lagi Setelah itu jendikan bumbu Sebagai toppingnya ya Nah ini tuh enak banget Teman-teman boleh mencoba ya Simple banget Buncis tinggal di rebus Selalu kasih kecap asin Dengan gorengan Bawang putih dan jahe Selamat mencoba resepnya Dan jangan lupa bantu like, komen Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di menu masakan aku berikutnya Sampai jumpa lagi di menu masakan aku berikutnya Sampai jumpa lagi di menu masakan aku berikutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa lagi di menu masakan aku berikutnya Sampai jumpa lagi di menu masakan aku berikutnya Terima kasih.